Intro Gamers, untuk game pertama yang bakal kita review adalah game untuk Nintendo Wii. Ini dia, No More Heroes. No More Heroes Game ini menceritakan tentang Travis Statchdown, seorang otaku yang tinggal di sebuah motel kumuh dengan nama No More Heroes. Pemuda yang detail main video game dan koleksi anime ini mendapatkan sebuah senjata beam katana dari lelang online. Dan ketika dia lagi gak punya duit buat beli game, dia terus nerima tawaran jadi hitman atau pembunuh bayaran. Target pertama dari Travis adalah Helter Skelter yang juga dikenal sebagai The Drifter. Dan keberhasilan Travis bikin dia jadi ada di posisi ke-11 di United Assassins Associations, sebuah organisasi assassin. Di game ini lo bakal nemuin 10 orang assassin lain yang posisinya di atas lo. Dan ada orang yang bisa atur supaya lo bisa berantem secara sah buat rebutan posisi rank di organisasi assassin. Travis juga punya pilihan buat beli dan upgrade senjata, latihan combo, atau bahkan naikin stamina dan health point. Manuver, teknik dan jurus baru juga bisa dipelajarin sama Travis, jadi game ini berasa kayak semi-RPG. Well, ceritanya emang gak rumit. Disini lo cuma harus kerja buat organisasi itu biar berantem melawan petarung lain, dapet duit, dapet tawaran kerjaan, dan dapet hak buat nantang assassin lain. Sayangnya buat ukuran game yang hampir jatuh ke genre open world, No More Heroes punya banyak kekurangan. Contohnya, frame rate yang suka ngedrop, aktivitas NPC yang jarang-jarang, dan pewarnaan yang berasa agak monoton. Pertempuran di game ini bisa dibilang mirip Final Fight atau Streets of Rage, dimana lo bisa kontrol Travis buat ngelakuin berbagai gerakan yang keren punya. Pertempurannya sendiri cepet dan sadis. Dan kalo bicara soal berantem, kayaknya gak asik kalo gak ada karakter boss. Nah, karakter boss di game ini punya desain yang artistik dengan sedikit sentuhan anime dan gak jarang keliatan aneh banget. Sering banget gue main game ini demi ketemu boss yang desain dan penampilannya bener-bener gak gue sangka-sangka. Super aneh dan gue seneng banget kalo bisa gue kalahin. Hmm, bisa jadi ini yang bikin No More Heroes ngetop banget. No More Heroes mampu memberikan suasana pertarungan yang cepat, karakter yang kocak, battle yang cinematic, dan gerakan jurus yang keren abis. Selain itu, interface yang lucu seringkali bikin gue ketawa liat kekocakan di game ini. Well in the end, gue bisa bilang kalo game ini punya desain yang unik dan stylish. Dengan tema retro dan karakter yang keren-keren, serta action yang kejam abis, game ini cukup pantas ngedapetin 4 dari 5 bintang di Gex.